Sebuah jembatan yang menghubungkan dua kecamatan di Batang, Jawa Tengah, Ambruk dan tidak bisa lagi dilewati. Jembatan Ambruk setelah dilewati sebuah truk tronton bermuatan Hebel yang memaksa melintas di jalan desa karena mengikuti arahan Google Maps. Truk bermuatan 50 kubik Hebel ini masih tersangkut di jembatan yang ambruk di desa Lawangaji, kecamatan Kademan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jembatan desa ini pun putus total dan tak bisa lagi dilalui. Ambruknya jembatan pun terjadi setelah sebuah truk tronton yang dikemudikan Amin Hidayat, warga Simo Boyolali, Jawa Tengah, melintas. Pengembudi mengaku mengembudikan truk dari Jakarta menuju Bandar Batang menggunakan aplikasi Google Maps yang memaksanya masuk ke jalur sempit. Dirinya pun baru sadar saat truk akhirnya ambruk bersama robonya jembatan karena kelebihan beban. Di sini saya mengisi BPM di bom bensin, saya ambil tanya ke tujuan tersebut, saya diarahkan untuk belok kiri. Cuma dari situ sebelum belok kiri itu saya kayak udah diadanya nuntun. Jalan sempit itu terasa lebar. Jadi merasa nggak jalan yang aneh itu? Iya, nggak. Tahu-tahu gimana, Mas? Tahu-tahu sudah sampai di sini, sudah ambles itu, Pak. Sudah ambles ini tahu-tahu-nya? Iya. Evakuasi truk masih menunggu datangnya alat berat yang terkendala mengingat lokasi kejadian berada di jalur sempit. Seharusnya bukan melintas sini ya? Seharusnya bukan melintas sini, karena ini jalan kabupaten dan kondisinya sempit. Jembatannya juga tidak memungkinkan, tapi ternyata sopir berdasarkan kodumat melipat di sini, sehingga jembatan tidak kembang. Akibat ambruknya jembatan yang menghubungkan kecamatan Kademan dan Wonotunggal ini pun, warga harus memutar sejauh 5 km. Warga berharap perusahaan yang mengoperasikan truk tronton bertanggung jawab untuk membangun kembali jembatan desa, agar aktivitas warga pun bisa kembali normal. Dari Himawan, Batang, Jawa Tengah, Suryano Soekarno melaporkan.